Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube selamat pagi siang sore dan malam ya Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara pasang bodi M-Aking di motor Jupiter M-Aking New 135 ya dan ini adalah motornya ini kebetulan bodi-bodinya baru ada sebagian ya mungkin nanti yang lainnya akan menyusul gitu ya di langkah-langkah selanjutnya Oke sekarang langsung saja kita bongkar untuk tameng bawaan Jupiter M-Aking New ini Oke dan ini sudah terlepas semua untuk CDI saya ikat di bagian bekas dudukan plat nomor itu ya kemudian kita coba dulu untuk bagian cover kontak ataupun deck kontaknya bodi kasar kontak ya seperti ini kita coba apakah pas nah disini ada yang tidak pas ya di bagian bautnya jadi Hai agak sedikit kurang ke samping gitu ya Nah seperti ini untuk apa namanya pengukurannya kita akan akali di bagian kontak saja ya di bagian kontak Hai langkah selanjutnya ya kita lepaskan dulu kontaknya ini menggunakan kunci bintang ya kunci bintang seperti ini kita lepaskan dulu untuk bagian kontaknya ini kedua baut dilepas ya Hai nah keduanya Hai dilepaskan saja untuk baut-bautnya ini Hai langkah selanjutnya jika sudah dilepas kontaknya kita coba pasangkan lagi untuk deck kontaknya ataupun bodi kasar kontaknya Hai ini gunanya supaya nanti kita bisa mengukur jarak kita bisa mengukur jarak untuk menggeser si kontak supaya pas dengan lubang bodi kasar ini ya lubang bodi kasar yang ada pas kontaknya itu Hai nah disini kita coba pasang dulu ya Nah diukur dipaskan dulu untuk bagian-bagian eh bagian kontak supaya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu mepek supaya pas gitu ya dipaskan aja dulu jika sudah pas kita lihat di bagian belakangnya jaraknya seberapa jauh dari kontak ke bodi nah disini kita bisa lihat untuk jaraknya menggeser dari jarak yang seapa namanya yang dari awal itu ya yang sebelumnya jadi ini kita akalin di bagian kontak ini supaya pas ke lubang bodi kasar kontak itu ya jaraknya lumayan jauh seperti ini mungkin nanti ini akan saya coba kali menggunakan baut ya Hai dan disini kita harus membutuhkan beberapa baut pengganti jadi kita tidak menggunakan kunci bintang lagi di sini kita ganti menggunakan yang sedikit panjang dari bawaannya tadi nah jadi ini akan kita gunakan dua ring maksudnya bautnya diganti menggunakan yang panjang yang sedikit panjang kemudian disini disediakan dua apa namanya dua baut ya dan juga dua ring untuk bagian atas dan bawah ya untuk mengganjal jarak tersebut supaya nanti pas di bagian deknya itu oke sekarang kita lanjut saja ke bagian pemasangan kontak Hai dan untuk bagian mur baut itu posisinya ada di tengah ya diantara bodi dan juga kontak jadi di tengah-tengah posisinya seperti ini nah yang bagian bawah juga sama ya posisinya diantara celah yang tadi suyang sudah kita ukur jika kurang ya kalian tinggal tambahin Hai ataupun diatur-atur saja sesuai apanya namanya sesuai jarak yang dibutuhkan agar pas di bagian dek ataupun bodi kasar emek gitu ya Hai Oke sekarang kita coba kencangkan dulu untuk bagian bautnya ini keduanya kita kencangkan ya hai 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 jika sudah terpasang kembali ya kita coba pasangkan bodi kasarnya ini dipaskan ya kemudian kita coba baut di bagian atas dan bagian bawah Hai di sini sebagai patokan ya kita kunci di bagian leherannya ini di baut ya dibaut sampai kencang pokoknya dibaut untuk bagian bagian leher dan juga bagian Hai bawah jok gitu ya yang baut di tengah Hai dan ini sudah terpasang sempurna ya untuk bagian kontak Hai jadi seperti ini bagian bagian kunci dan bagian bautnya sudah pas ya sekarang lanjut ke bagian depan Hai nah di bagian depan ini untuk bagian CDI saya ikat di bagian sini saya ikat menggunakan isolasi kalau ada sih pakai tari lipat ya Nah sekarang langsung saja pasang bagian inner inner dalamnya bagian tameng dalamnya seperti ini pokoknya dipaskan sampai benar-benar ngepas gitu ya Hai di bagian depan ini ada yang harus kalian pasangkan kembali yaitu dudukan plat nomor Hai ini dudukan plat nomor bawaan motor Jupiter yang baiknya ya ini dipasangkan supaya nanti bisa mengunci ataupun supaya tidak goyang-goyang untuk bagian innernya ini kemudian langkah selanjutnya yaitu tinggal dipasangkan saja untuk bagian innernya ini Hai nah dipasangkan sampai benar-benar klop gitu ya ngunci Hai pokoknya sampai pas dan lurus Hai jika sudah kita tinggal baut saja bagian samping ini menggunakan buat kunci air ya Hai jika inner sudah terpasang kita bagian tameng ataupun bagian dasi yang harus kita pasangkan ya pokoknya kalian gunakan eh apa klip dulu ya untuk menguncinya karena bisanya tidak ada klipnya ataupun bagian penguncinya disini kalian pasang semua klip di bagian pinggirannya ini dan bagian bawah ini kita kunci menggunakan tiga baut ya baut L untuk bagian belakang dan juga bagian depan bagian bawah ya pokoknya dirapikan saja di bagian sini diatur sampai benar-benar terkunci secara sempurna ya dan untuk bagian inner dan bagian kunci ini sudah terpasang semua berikut tamengnya dan ini hasilnya baru segini ya sekarang kita pasang bodi halus yang ada di bawah jok ya Hai dan sekarang kita pasang bagian belakang bawah jok supaya yang bermudah kalian silahkan lepaskan dulu untuk bagian joknya kemudian kita pasang bodi halus yang apa namanya sambungan ke bawah jok ini ya ini cukup di apa namanya dipaskan aja tidak ada yang dirubah ataupun belum ada bodi belakangnya ya jadi belum ada kelanjutannya lagi untuk bagian bawahnya sini namun kali ini tinggal di pasangkan aja sesuai bentuk dan sesuai lubang-lubang yang ada di cover body making bagian kontak ya dan ini untuk hasilnya ini terpasang sempurna sejauh ini belum ada yang harus dirubah lagi untuk bagian dudukan baut ini semuanya PNP ya jadi tidak ada yang harus dirubah tapi tidak tahu kalau nanti kita pasang bodi belakang apakah ada perubahan atau tidak sejauh ini belum ada ya dan ini untuk hasilnya seperti ini ini sudah terpasang sempurna ya di motor Jupiter MX ini dan langkah selanjutnya ada yang harus dirubah sedikit di bagian jok ya khususnya di bagian joknya di sini ada pengunci nah ini ada penghalang di sini kita lepas untuk bagian kiri kanannya supaya nanti saat membuka dan menutup jok tidak mengganjal ke bagian bodi ya dan ini hasilnya sudah terpasang namun di sini ada beberapa kekurangan di bagian depannya agak sedikit terlihat kita bautnya tapi jika diganti ya tidak tahu sih ya kalau diganti joknya mungkin tidak akan terlihat seperti ini di sini kelihatan kopong ya dan untuk langkah selanjutnya kita pasangkan bagian sayap kiri kanan dan ini sayapnya namun di sini belum ada lampu-lampu ya nanti belakangan nyusul untuk bagian lampunya ya mungkin nanti sekalian saya akan custom dulu untuk bagian innernya jadi tidak menggunakan lampu bawaan eye making namun saya akan custom bagian innernya menggunakan lampu lain gitu ya oke di sini kita coba pasangkan dulu untuk keduanya bagian kiri dan kanannya dan di bagian ini tidak ada apa namanya tidak ada kendala ya semuanya terpasang sempurna namun di sini tidak tidak ada sambungannya belum ada sambungan ke bagian belakang ke bagian bawah dan ke belakang jadi ini ini hanya bagian sayap saja yang dipasang kiri dan kanan dan ini keduanya sudah terpasang sempurna bagian sayap kiri dan kanannya ya Nah seperti ini ini sudah terpasang namun belum ada bagian bodi kasar bagian bawah dan juga bodi belakang ya dan nanti saya akan berbagi tutorialnya lagi untuk bagian belakang dan bawahnya oke mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial pemasangan bodi eye making kali ini ya mungkin di video selanjutnya akan saya bagikan lagi untuk cara pemasangan di bagian bodi belakang dan bagian sambungan sayap eye making ini ya Hai jika ada pertanyaan silahkan mampir di kolom komentar ya oke jangan lupa like kemudian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati